Selamat pagi saudara-saudara, berjumpa lagi bersama saya Mekkel Bagas Prasetya dan rekan-rekan saya dalam acara Indonesia Maju. Pemirsa, di tengah masa pandemi seperti ini kita harus menjaga daya tahan tubuh. Salah satu cara untuk menjaga daya tahan tubuh adalah dengan meminum jamu. Jamu merupakan zat aditif yang bermanfaat bagi tubuh. Selain hal itu, bahan jamu mudah didapat, kita pun dapat menanamnya sendiri di pekarangan rumah. Aksi solidaritas di masa pandemi juga dapat dilakukan di lingkungan sekitar, seperti yang dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu anggota PKK di Kabupaten Madiun Jawa Timur yang membuat jamu tradisional dan dibagikan kepada para tetangga yang terpapar virus COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Beginilah aktivitas ibu-ibu anggota PKK di RT 17 Desa Sambirojo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Setiap pagi, sekelompok ibu rumah tangga ini mencari bahan jamu tradisional di pekarangan, seperti daun pepaya, bunga pepaya, jahe, kunyit, kencur, dan tanaman obat lainnya. Aneka bahan jamu tradisional ini kemudian diracik dan direbus untuk dijadikan bahan jamu tradisional. Jamu yang telah diolah kemudian dikemas ke dalam botol dan dibagikan kepada para tetangga yang terpapar virus COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Aksi solidaritas membagikan jamu tradisional ini sudah dilakukan warga sejak sepekan terakhir sebagai bentuk perhatian antara sesama di samping penanganan medis yang dilakukan oleh tim Satgas COVID-19 setempat. Diharapkan dengan bantuan jamu tradisional ini, warga yang terpapar virus COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah menjadi alternatif untuk segera pulih dari COVID-19. Untuk berita selanjutnya akan disiarkan oleh rekan saya, Tata. Terima kasih. Saya adalah olahraga favoritku sejak dulu. Ayah selalu mengingatkanku untuk menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga yang teratur. Aku dan teman-temanku sering berolahraga di taman dekat sekolah. Tapi itu dulu. Sekarang, olahraga di fasilitas umum. Kita wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Seperti ayah bilang, ini adaptasi kebiasaan baru dalam hidup kita sekarang. Wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Selamat pagi, saudara sekalian. Berjumpa kembali di Merah Putih News dalam acara Indonesia Masyuk. Perkenalkan, saya Hrina Kalista Widya Rini. Saya akan menyajikan informasi yang aktual dan terpercaya. Saat PPKN darurat, Wali Kota Denpasar minta ASN beli dagangan PKL. Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara meminta seluruh aparatu sipil negara atau ASN di Kota Denpasar, Bali untuk ikut aktif membantu ekonomi masyarakat. Dia mendorong ASN di Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kota Denpasar membeli dagangan para pedagang Kaki Lima atau PKL. PKL harus menutup lapaknya pukul 20 Wita dengan bantuan para OPD untuk berbelanja di UMKM yang berada di masing-masing desa atau kurahan. Diharapkan mampu mendukung pergerakan perekonomian masyarakat di bawah, khususnya pelaku UMKM di desa atau kurahan. Kami sangat memahami kesulitan perekonomian masyarakat akibat diberlakukannya PPKN darurat. Tetapi ini demi kesehatan dan keselamatan kita bersama wajib menyebuti peraturan dalam upaya mengurangi mobilitas masyarakat, sehingga kasus bisa melandai kata Jaya. Tak hanya sektor kesehatan, perekonomian masyarakat juga mengalami guncangan hebat. Pandemi ini juga membuat masyarakat beralih profesi dengan menakuni usaha kecil-kecilan atau usaha mikro-kecil dan menengah yang biasa disebut dengan UMKM. Bukanlah hal yang mudah untuk menjalani perawatan COVID-19. Harus menjalani isolasi seorang diri, tidak ada yang menjenguk. Hingga berbagai kegiatan yang menjadi sangat terbatas. Meski begitu, perlu kita sadari COVID-19 bukanlah akhir dari segalanya. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, Corona bisa diatasi. Melalui program pendampingan dokter pribadi, kami akan selalu ada, kapanpun dan dimanapun. Untuk mendampingi dan memberikan bimbingan medis di setiap langkah pemulihanmu. Bersama kita melawan COVID-19. Bersama kita lawan COVID-19. Ingat, takut kita sendiri, kami ada di sini. Selamat pagi saudara sekalian. Berjumpa kembali di Merakuti News dalam acara Indonesia Maju. Perkenalkan nama saya Ruth Kalisnauschen, saya akan menyajikan informasi yang aktual dan terpercaya. Pajang balap sepeda BMX merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpili Tokio 2020. Kendati diadari wakil asal Indonesia yang berpartisipasi. Dua sepeda karya anak bangsa berhasil melenggang dalam pajang balap sepeda BMX tersebut. Kerasi tersebut adalah Havoc XL buatan merek Trail Bicycle yang digunakan oleh atlet BMX XL Etienne dan Vinita Peterson. Trail Bicycle merupakan merek sepeda yang berada di bawah naman PT Indonesia Bike Works. Mengutip laman resmi perusahaan, PT Indonesia Bike Works berada di Jalan Raya Sumengko KM30, Desa Sumengko, Kecamatan Ringinanong, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 untuk memenuhi permintaan pasar terkait sepeda menengah ke atas. Adapun Nita, marketing promosi di Trail, menjelaskan hal ini. Kebetulan Axel dan Vinita merupakan bagian dari Trail Bicycle Europe BMX Racing Team. Jelas Nita melalui pesan singkat WhatsApp kepada konpas.com. Trail Factory Europe Team dibuat pada tahun 2014 dan berisikan atlet BMX ternama dari berbagai belahan dunia. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. Satu, mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. Dua, tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. Tiga, konsumsi makanan bergizi seimbang dan dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. Empat, gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersih. Lima, jika ada gejala seperti demam dan sesak nafas, segera kunjungi pelayanan kesehatan berdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Halo, bersama saya Arsangela Cikwita Laiti Cornelis dalam acara Indonesia Maju. Sekitar 500 anak dari berbagai daerah kemarin mengikuti temu Anak Peduli 2020 secara virtual. Sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli. Mereka berbagi kisah selama masa pandemi dan menyampaikan harapan agar pandemi berakhir. Ia berharap situasi segera normal dan tidak sabar ingin kembali bersekolah seperti biasa bagi anak-anak lain. Pandemi COVID-19 memberi waktu untuk berkreasi serta mempelajari hal-hal baru. Fahmi yang saat ini berada di lembaga pembinaan khusus anak LPKA Bandung berkreasi dengan membuat kerasinan dari koran bekas. Dia pun menunjukkan salah satu karyanya berupa miniatur kapal pinisi. Sekian berita yang kami sampaikan pada hari ini. Untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, hal yang saya ingin sampaikan adalah tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih telah menonton berita yang kami sampaikan. Dengan ini, saya, Azangel Laci Kuita Lady Cornelis, pamit undur diri. Berkah Dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dek, udah selesai? Belum? Belum, Om. Mungkin cuci tan itu penggele om. Tapi kesehatan harus diutamakan